Sampura, Sun Palawargi, Kuh Maha Kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Belik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Pada kesempatan kali ini, gue mau lanjutin The Babysitter Killer Queen 2 Part 2-nya Karena kemarin baru Part 1 Sebelumnya, mohon supportnya buat Carlota Project Subscribe, like, komen, dan share ke temen-temen kalian Biar gue makin semangat dan rajin kontennya Yaudah lah, daripada berlama-lama, yuk kita cek hidut aja Gaskun! Setelah kemarin Melanie berdrama, nelpon para bapak seolah meminta tolong Kini scene beralih dulu memperlihatkan ko dan PB yang berhasil sampai di rumah neneknya PB dulu Rumah itu sudah lama kosong Yap, ternyata tujuan PB dari awal emang mau ke rumah ini Seketika PB nostalgia disana, mengingat masa kecilnya dulu PB mengajak masuk call ke ruangan base camp bawah tanah untuk bersemunyi Setelahnya, ia mengeluarkan boneka yang ia temukan di lokernya pas di sekolah Lalu, dia menceritakannya pada call bahwasannya itu adalah boneka yang sudah lama hilang sejak ia kecelakaan saat umurnya 6 tahun Dan ia tidak tahu siapa yang menaruh boneka itu di loker Suasana berduaan pun jadinya meraja lela membuat mereka ngolah adonan bercocok tanam disitu Gak gue liatin ya, maaf Berlari lagi ke Melanie dan para bapak yang kini sudah siap di tempat Melanie tentu aja melanjutkan drama edannya seolah-olah si call bangor bikin kekacauan Pengaruh iblisnya hebat di senisi Sementara itu, call dan PB yang udah beres ritual bercocok tanam pun bercerita bahwa dirinya merasa bersalah Sampai sekarang karena kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya berserta babysitternya Dulu dia sama babysitternya mau ngambil boneka kesayangannya yang ketinggalan di danau Tanpa si PB tahu kalau boneka itu udah diambil sama kedua orang tuanya Mobil mereka pun bersalin singan tabrakan terperosok ke dalam jurang Saat itu cuma PB yang selamat Makanya dia selalu nyalahin dirinya sendiri gara-gara dia babysitter dan orang tuanya tewas Eh, tiba-tiba suara para bapak terdengar dan nyuruh mereka buat keluar dari basement PB nyuruh call bawa senjata buat jaga-jaga karena PB yakin kalau para bapak kesini itu pancingan dari si Melanie PB ingat kalau disitu ada lokar tempat nyimpen senjata milik ayahnya Tapi sialnya, pake kode yang bikin PB sendiri gak tau tuh kodenya apa bingung lah dia Terus PB teringat sama kode yang nyilip di bonekanya secara kertas gitu Dia nyoba masukin kodenya dan bener aja berhasil Setelahnya mereka pun keluar dari basement Keliatan banget call udah geram sama si Black dan langsung memanahnya tapi meleset Saat itu juga si Black bawa pedang dan mau bunuh call Tapi lampu gantung di atas tiba-tiba copot dan kena si Black sampai tewas Melanie pun dateng dan bertingkah seolah tidak tau apa-apa Call pun ngejelasin kalau Melanie dalang dari semua ini Tapi seperti biasa mereka lebih percaya sama Melanie dan menganggap call makin gak waras Dirasa makin rumit, PB dan call memutuskan buat kabur aja dengan dikejar ayahnya call Sementara bapaknya Melanie ngajak Melanie pulang Tapi Melanie malah marah-marah dan nusuk bapaknya sendiri sampai mudat Astagfirullahaladzim, berdosa banget Balik lagi ke call, call nyuruh PB buat pergi duluan karena call harus ngadepin ayahnya Pas ayahnya dateng, call nyoba ngasih penjelasan pelan-pelan dan sang ayah pun terlihat mengerti dan ngebujuk si call buat meluk dirinya Eh ternyata itu cuma tipe muslihatnya karena si call disuntik bio sampai akhirnya dia pingsan dan dibawa pulang Balik lagi ke PB, PB ternyata gak lolos dia malah ketemu sama Melanie Melanie nawarin PB buat jadi pegikut iblis juga Tapi PB nolak dan memilih buat buy one ala ML di custom aja Di sisi lain, call yang baru sadar dari pingsannya berada di pom bensin Dia langsung berusaha nyetir mobil ayahnya Ayahnya yang lagi ngisi bensin di luar rewas dan ngelarang call Tapi karena dia udah cinta sama PB, anjay dia harus nyelamatin neng PB Kembali ke PB, ternyata PB gak bener-bener menang Dia malah disekap sama Melanie buat dijadiin umpan Supaya call dateng kesini dan bener aja call dateng dengan nyerahin bibinya Buat diambedaranya asalkan PB dederasin Tapi Melanie gak albasin PB sampai acara sesat itu selesai Kau pun bertanya-tanya, emang buat siapa sih pemujaan dan acara semua ini tuh? Lalu tiba-tiba, secara mengejutkan, B keluar dari air laut dan menghampiri mereka Rupanya, persembahan Melanie itu buat sama pengasuh call yang sudah modar 2 tahun silam Yap, si B, the queen of babysitter COVID Kaget? Jelas lah, udah lama ngilang tambah-tiba hadir lagi Eh, si PB pun kenal sama si B Kok bisa? Ternyata pengasuh yang PB cerita itu ya si B Dulu di kecelakaan, ternyata B gak modar Kaget? Jelas lah, PB juga kaget Karena yang dia tau, si B dulu udah modar pas kecelakaan bareng dia Lalu, Melanie pun gak mau berlama-lama lagi Mau ngambil darah sahabatnya itu, si Cole Cole pun kecewa sama Melanie sahabatnya Dari kecil sekarang malah jadi psikopat juga Ternyata, dulu Melanie dapet kesempatan dari B buat ngubah dirinya jadi lebih awuk Makanya, ikutan jadi pemuja iblis Dan sekarang, dia mau naik level lagi Bahkan, bukan cuma Melanie yang bakal naik level Tapi, semuanya juga, kata B Ternyata, semua geng kopet si B pun bangkit lagi Padahal udah tewas berkali-kali Kaget? Jelas, Cole wakit banget liat semua ini Kemudian, Melanie langsung nyampurin darah yang udah dia dapetin Dengan senang hati, mereka langsung meminumnya Tapi anehnya, mereka gak ngerasain adanya perubahan naik level Dan mereka pun curiga nih Ada yang gak beres sama darahnya Mereka yang meminum darah itu terlihat ripuh, muntah-muntah, gak karuan Sampai akhirnya, mereka hangus terbakar dengan kepedihan yang ada Termasuk Melanie Sayang banget sih, gue sama si Melanie cantik-cantik Tapi, ya, begitulah Ya, sudahlah, namanya juga film ya kan Bi pun bilang Kayaknya, Cole sekarang udah gak percakap lagi Makanya, darah Cole udah bukan darah bumi lagi Lalu, Bi ngebebasin kedua bocah yang pernah dia asuh dulu Bi bilang, dia bakal lakuin apa aja buat nyelamatin anak asuhnya Yap, ternyata Bi yang nyimpen boneka beserta kode penyimpanan senjata milik ayah PB Jadi, sebenernya dulu pas kecelakaan itu terjadi Bi sempet aduk nego sama iblis buat nelamatin nyawa PB dengan menukar jiwanya ke iblis Ternyata, Bi sebenernya orang yang baik banget Apalagi, pas dia ingat perkataan Cole di babysitter satu yang bikin si Bi jadi bener-bener sadar Dan gak terus berlarut menikmati tawaran iblis Cole dan PB seneng dengernya Apalagi semua masalah ini udah berakhir sekarang Tapi, Bi yang udah jadi iblis mau mengakhiri semuanya Kayak kertas yang nyempir di boneka PB bertuliskan semua berakhir malam ini Karena gak mau terus-terusan jadi media orang-orang buat dapetin segalanya secara instan dengan jalan yang salah Bi pun meminum darah itu Cole yang ngeliatnya Cirembay sedih inget pas Bi ngasuh Cole dulu sekarang tinggal kemengan aja Bi pun hangus sirna sudah Setelahnya, tiba-tiba bapak Cole dateng dan kaget sama semua yang dia lihat barusan Kini, bapaknya Cole percaya sama penjelasan anaknya selama ini Dan Cole emang gak kena gangga mental atau gila kayak bulian orang-orang Eh, tanpa diduga buku iblis kopek itu belum hangus dan masih ada Siap buat jadi panduan siapapun yang ingin mendapatkan segala sesuatu dengan instan Film pun selesai Gimana? Ending yang cukup membagongkan bukan? Dengan ending si buku masih tetep ada Ya, itu artinya bakal ada orang yang bake lagi buku itu Oke, segitu aja dulu reviewan film dari gue Jangan pernah bosan-bosan dan jangan lupa di support juga ya Karena tetap proyeknya biar semakin semangat Oke, segitu aja dulu reviewan dari gue Mohon maaf bila banyak kesalahan Gue pamit undur diri See you on next video Dadah 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 Dadah